Intro Perkenalkan nama saya Frisilia Syelagan dari kelas 12 di Palimak Dalam kelompok ini saya akan menjelaskan pertanyaan poin pertama yaitu mengidentifikasi latar belakang gagasan atau konsep dan teknik yang digunakan pada kedua video musik kontemporer tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Jigashika Cesar dari kelas 12 di Palimak Dan disini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2 Perkenalkan nama saya Jofan Kastewin Harifah Monok dari kelas 12 di Palimak Disini saya sebagai editor dari video presentasi seni musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jigashika Cesar dari kelas 12 di Palimak Disini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 Yaitu apa saja elemen dan unsur yang terdapat pada kedua video tayangan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jigashika Cesar dari kelas 12 di Palimak Disini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 5 Yaitu apa saja simbol yang ada dalam tayangan video tersebut Selamat pagi ibu perkenalkan nama saya Jigashika Cesar dari kelas 12 di Palimak Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 Tentang mengenalisis persamaan dan perbedaan kedua video tersebut Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu musik kontemporer Musik kontemporer adalah musik yang biasanya dinyanyikan tanpa alat musik aslinya Tetapi alunannya tidak kalah bagus dengan alat musik asli Pada video pertama, konsep yang digunakan adalah dengan menggunakan barang-barang dapur Seperti baskom, topes kacang, glass wine, sumpit, dan lain-lain Sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda-beda Sehingga ketika dimainkan bersama dengan tempo dan dinamika yang berbeda Ritme yang bervariasi dan irama yang beragam Dapat menghasilkan musik kontemporer yang tersistematik dengan baik Teknik yang digunakan pada video pertama ini adalah dengan memukul, mengocok, dan mendentingkan benda-benda tersebut Sehingga menghasilkan ritme yang berbeda-beda Tanpa adanya bantuan suara dari si pembuat musik atau komposer Berbeda dengan video pertama, pada video kedua Sumber suara yang dihasilkan berasal dari si penyanyi atau si komposer Konsep yang digunakan adalah dengan menyanyikan bunyi-bunyian singkat Menyanyikan bunyi-bunyian singkat secara berulang Seperti demta, ewewe, ninaonanina, ser, dan lain-lain Sehingga ketika disusun dan ditata pada tempatnya Dapat menghasilkan musik kontemporer yang indah seperti pada video tersebut Teknik yang digunakan pada video kedua ini adalah Dengan menyanyikan bunyi-bunyian tersebut dengan tempo dan dinamika yang berbeda Mulai dari dinanyikan secara cepat atau lambat Dan dengan nada tinggi maupun rendah Sehingga dengan nada tinggi maupun rumba rendah Dan kemudian akan dikomposisikan sedemikian rupa Sehingga dapat menghasilkan musik kontemporer seperti pada video tersebut Sekian penjelasan dari saya, terima kasih Saya senang dan saya sangat takjub karena musik itu bisa diciptakan dari mana saja dan dari apapun Bisa dengan rasa sederhana dan nyanyi berkompok seperti yang ada di video pertama dan kedua Lalu musik itu bisa ditemukan di sekitaran kita Dan musik itu bisa membawa emosi kita dan bisa membuat kita relax Sekian dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi persamaan adalah Sama-sama menggunakan seni kontemporer Perbedaannya adalah Yang satu, video pertama menggunakan alat musik benda Dan video kedua menggunakan alat musik dari mulut Terima kasih ibu Dalam musik kontemporer terdapat 4 jenis unsur Yaitu yang pertama warna nada atau tone color Dalam musik kontemporer terdapat sedikit penekanan pada campuran suara Selain itu, lokusi juga memainkan peran utama Warna nada yang dimainkan secara individu akan terdengar jelas pada musik ini Yang kedua, harmoni Dalam musik kontemporer dikenal istilah polychord Dimana dua kunci nada terdengar pada waktu yang bersamaan Dalam harmoni musik kontemporer juga menggunakan empat kunci nada Yang ketiga, ritme Ritme merupakan satu di antara unsur musik kontemporer yang paling mencolok Dalam ritme musik kontemporer dikenal istilah polyrhythm Yaitu penggunaan dua ritme yang kontras dalam waktu yang bersamaan Yang keempat, melodi Melodi adalah tingkatan tinggi rendah dan panjang pendek nada dalam musik Melodi dalam musik kontemporer dikenal memiliki range yang sangat lebar atau besar Dan menggunakan dua belas nada kromantik tanpa tono senten Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama, ada simbol seperempat yang bernilai satu ketukan Dan yang kedua, ada simbol seperempat yang bernilai dua ketukan Terima kasih